Sudah pada tahu modem bot BL400 kan? Jika belum tahu, silakan googling, ada banyak informasinya di internet. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk membongkar dalemannya. Modem yang akan kita bongkar ini, untuk kita intip dalemannya, saya beli seharga Rp150.000an dengan kondisi bekas pakai. Oleh penjual, saya dikirimi produk dengan kondisi kotor, dan ada beberapa lecet di casingnya. Tentu saja saya harus mengaklumi ini, karena namanya juga barang bekas. Apalagi ini modem outdoor yang tentu saja sudah mendapat berbagai perlakuan keras, seperti dijemur, terkena hujan, terkena debu, dan lain-lain. Agar enak dipandang, maka saya cat dengan cat semprot berwarna hitam. Tidak lupa saya tempelkan stiker, biar tampilannya agak lebih cantik, seperti ini. Maaf, ini bagian belakangnya agak lecet-lecet, karena tadi sempat kegesek-gesek. Untuk panel LED indikator, saya biarkan seperti apa adanya. Untuk membongkar BL400 ini, kita hanya perlu untuk membuka dua buah sekrup. Yang ini, dan ini. Kita bisa membukanya dengan obeng kembang biasa. Lalu posisikan seperti ini, cungkil sedikit, dan tarik. Kemudian kita tarik lagi, untuk kita keluarkan seluruhnya. Dan inilah menampakkan bagian dalam BL400. Pada saat pertama kali dibuka, dengan posisi seperti ini, kita akan melihat bagian yang sangat dominan, berupa metal, berwarna silver. Yang mana ini merupakan bagian antenanya. Desain antenanya sungguh sangat rapi, sangat cantik kalau menurut saya. Kemudian jika kita balik, di sebelah sini ada papan rangkaian, atau mainboardnya. Desain mainboardnya juga sangat rapi, meskipun ini merupakan produk lokal, tapi kualitasnya tidak kalah dengan produk-produk import, atau produk-produk dari luar. Ini adalah modul GSM-nya. Modul ini terhubung ke anten, seperti ini. Dan ini merupakan panel LED indikatornya. Di sini kita melihat sebuah chipset, dari sebuah brand yang sangat terkenal, yaitu Winbon. Dan di sebelah sini, ini merupakan bagian ethernet controllernya. Jika kita putar, controller tadi terhubung ke port-port RJ45. Sekali lagi, menurut pendapat pribadi saya, kualitas daleman dari modem ini, dengan sekali pandang akan kelihat bahwa, ini merupakan produk yang berkualitas. Sayangnya, modem ini hanya bisa digunakan pada frekuensi 2300 MHz, sehingga modem ini hanya cocok untuk Anda yang tinggal di daerah yang memiliki jaringan 4G 2300 MHz. Demikian video ini kami sajikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salam ngobrek. Salam ngobrek.